Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan Bupati Sidoarjo, Ahmad Mughdlor Ali atau Gus Mughdlor, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Gus Mughdlor jadi tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan dana pegawai negeri di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Sebelum Mughdlor, KPK sudah lebih dulu menjerat Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo Arisuryono dan Kasubak Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siskawati sebagai tersangka. Gus Mughdlor bersama dua bawahannya itu diduga mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekira 2,7 miliar rupiah selama tahun 2023. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Mei 2024. Atas perbuatannya, Gus Mughdlor disangkakan melanggar pasal 12 huruf FUU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Ancaman hukumannya penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Gus Mughdlor pun sudah ditahan penyidik mulai 7 Mei hingga 26 Mei. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!